Halo Bosku, pada video kali ini kita akan mereview satu brand jam tangan asal Cina harga yang sangat terjangkau dengan menggunakan material stainless steel dan mesin automatik yang model desainnya Diver Submarine. Merek Nibosi 1986 merupakan spesialis jam tangan modi sedangkan mengedepankan gaya masa kini. Kemasan yang Anda dapatkan simple berupa cover karton yang membungkus tirokom dengan kelengkapan manual instruction dan kartu garansi yang saya rasa cukup lengkap. Anda juga mendapatkan tools yang gratis untuk berfungsi sebagai memotong rantai besinya. Harga jam tangan ini hanya Rp 500 ribuan dan yang membuat saya cukup interesting dengan brand ini karena berani memberikan material stainless steel pada bodi hingga braceletnya. Tentu saja berbeda dengan brand yang lain yang masih menggunakan material alloy. Untuk ukuran case yang khas seperti casing submarine dengan diameter 39 mm dan termasuk crown hanya 42 mm cukup asik juga tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dengan panjang laktu laktif 47 mm dan ketebalan sekitar 14 mm jam tangan ini cukup ideal untuk banyak pergelangan tangan. Secara overall Anda akan disuguhkan model jam tangan klasik submarine dengan casing yang khas berbentuk bulat. Jam tangan ini memiliki bezel yang dapat diputari unidireksional. Kita lihat pinggirannya bergerigi dan cukup solid menurut saya. Insert bezelnya mirip GMT Master dengan 2 ton berwarna hitam dan hijau cukup mewah dari segi paduan warna. Pada dial juga menampilkan simple berwarna hitam dengan indeks marker copy paste dari Rolex. Jadi jam tangan ini cukup mudah dikenali dan cukup mudah untuk pembacaan waktu. Kaca jam tangan ini terbuat dari mineral kristal flat dan cukup bening. Di atas fitur kalender, kacanya dilengkapi cyclops pembesaran 3 kali untuk memudahkan Anda melihat dan memperbesar tanggal. Tiap indeks marker dan jarum jam juga diberikan luminos untuk visual di tempat yang gelap walaupun luminosnya tidak terlalu bertahan lama. Sebagai tambahan menurut kami untuk keseluruhan jam tangan ini tidak terlalu malu-maluin jika dikenakan. Dan saya senangnya brand ini cukup fair karena bukan tipe KW atau klon tapi merupakan homage yang dibuild up dengan beberapa part pilihan. Walaupun modelnya sangat-sangat mencontoh dari jam tangan mewah Rolex. Mesin yang digunakan memang masih menggunakan standar buatan Cina unbranded dan setelah kita uji coba kenakan seharian untuk ketahanan power reserve-nya kira-kira dapat bertahan hingga 8 jam. Walaupun mesin bukan buatan Jepang, saya cukup puas karena kualitasnya lumayan untuk jam tangan mesin automatic harga 500 ribuan. Mesin ini dapat mengisi daya dengan cara manual winding dengan kira-kira vibrasi 21.600 vibration per hour. Tampilan back case see-through atau transparan yang menampilkan kinerja mesin automatic yang fokus pada rotornya. Dan untuk ketahanan keseluruhan casing ini dapat menahan kedap air hingga pada kedalaman 30 meter saja. Sehingga untuk amannya jam tangan ini jangan dikenakan saat berenang apalagi menyelam di laut atau di kolam. Bagian terakhir yang akan kita cek adalah bracelet-nya yang melengkapi jam tangan ini. Untuk harga 500 ribuan cukup baik dan berkesan. Claps dengan sistem pengunci butterfly kelihatan cukup manis. Pada tiap link juga sangat solid. Yang tiap finishing-nya dipoles mengkilap pada bagian tengah dan pada bagian sisi kiri dan sisi kanan dibras cukup rapi. Sementara untuk penggunaan material, di bracelet ini juga menggunakan stainless steel yang cukup berkilau. Dan sebagai kesimpulan secara overall, kualitas merek Nimbosi 1986 tipe submarine saya cukup puas. Dalam artian, dengan harga 500 ribu, Anda mendapatkan arloji bergaya submarine, rotation bezel, luminos yang bagus, dan khususnya pada casing yang menggunakan material stainless steel. Belum lagi mesin otomatik yang saya rasa cukup untuk dikenakan harian untuk padu padan Anda dengan outfit formal atau casual. Dan seperti biasa, jam tangan ini saya beli di AliExpress yang merupakan pusat jual-beli brand China. Terdapat banyak pilihan jam tangan otomatik sesuai dengan budget Anda. Demikian review video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis pada kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman kamu, serta dukung terus channel jam saya dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru minggu depan. Thank you Bosku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!